PENELUSURAN PENELUSURAN itu Apa kira-kira yang akan menjadi kendala bagi PPATK? Atau tidak ada kendala sama sekali sebetulnya untuk mengetahui halikan dananya? Saya kira memang kalau kita mengungkap sesuatu kasus Berarti itu sangat tergantung kepada komplikasi persoalannya Misalnya berapa orang yang terlibat, berapa rekening yang terlibat, berapa bank yang terlibat Berapa macam-macam manager dan lain sebagainya Sehingga memang komplikasi persoalan ini menjadi penting untuk kita lihat Karena misalnya dalam kasus, katakanlah kasus seperti Nargoba Yang kemarin kita ungkap dengan BNN yang sebesar 6,4 triliun Itu bisa menghabiskan waktu selebih dari satu tahun kita untuk mengungkap itu Satu tahun? Lebih dari satu tahun Karena komplikasinya luar biasa Itu di dalam negeri, di luar negeri dan lain sebagainya Nah, tetapi kalau misalnya kasus-kasus tertentu yang sederhana Kita mungkin dua hari aja bisa selesai Oke, dalam kasus Saracen misalkan? Nah, Saracen ya sekitar satu bulanan Satu bulanan? Dan kurang lebih untuk MCA juga mungkin Iya, betul Tapi secara cepat, misalnya tanpa pendalaman Hanya semata-mata kita misalnya katakan menggunakan database di kantor kita Itu mungkin sehari dua hari juga bisa selesai Sehari dua hari Kemudian kita harus melakukan pemeriksaan Harus melakukan klarifikasi Karena itu kewenangan kita di situ Untuk menyatakan, oke ini bahwa indikasinya adalah apa Tapi kalau kita melihat apa namanya Dalam kasus Saracen sendiri Memurlukan waktu satu bulan Itu kendalanya apa Pak? Sebenarnya bukan kendala Itu karena proses kerja harus kita lalui Jadi misalnya berapa rekening Untuk lebih meyakinkan Untuk meyakinkan Berapa orang yang harus kita Berapa bank yang harus kita Apa namanya Ajak bicara gitu kan Kemudian berapa yang non-bank dan lain sebagainya Karena ini kan macam-macam kegiatan yang harus kita lakukan Dan prosesnya membutuhkan waktu Saya kira ini Ya tetapi yang tadi yang saya katakan Kalau imediat itu hanya terkait dengan database yang sudah kita miliki Itu sehari dua hari juga Kan saya ingat misalkan dalam kasus Apa namanya bank yang jadi bank permata itu Bank Senturi Itu kan ada layer-layer itu kan Dia transfernya kemana gitu Nah kalau dalam kasus Saracen kemarin Apakah proses layering itu juga Tidak, saya kira tidak Tidak serubit itu Tidak serubit itu Saya kira ini simple Saya kalau dibandingkan lagi dengan kasus narkoba kemarin Saya kira itu komplikasinya tinggi Itu komplikasinya tinggi Kalau saya gambarkan itu mungkin sudah seperti laba-laba Itu jaringan bagaimana transaksi keuangan Kalau seperti Saracennya sederhana Sederhana Menurut klasifikasi kita termasuk sederhana Termasuk sederhana Artinya tingkat kesulitannya juga tidak terlalu tinggi Tidak terlalu tinggi Dan kalau seandainya polisi langsung meminta kepada PPATK Untuk melakukan penelusuran ini Ini sesuatu yang apa namanya Tidak akan sulit untuk dilaksanakan Oh tidak Kita menghadapi banyak kasus berat Dan itu sudah biasa Kita untuk menghadapi masalah ini Nah kalau indikasi apa namanya MCA itu kan orang banyak yang mengatakan bahwa Kemungkinan besar MCA ini juga Kurang lebih sama dengan Saracen Polanya Dan ada penyandang dana Ada mastermind seperti itu Kalau PPATK dari yang Saracen memang Memang Ini dugaan Pak Dian Apakah memang juga terjadi seperti itu Ya Ya ini sebetulnya yang harus dibuktikan ya Nanti di pengadilan Karena saya kira kasus ini kan sudah di pengadilan Karena Apakah ini menyanang dana Apakah ini menyumbang Dan sebagainya Ini persoalan yang menurut saya relatif bagaimana orang melihatnya Tetapi saya kira Lebih fair nanti kalau misalnya di Ini kan sudah masuk pengadilan Pengadilan sendiri akan melihat bagaimana Apakah konteksnya itu dalam konteks pendanaan Atau itu dalam konteks sumbangan Dan lain sebagainya Menstrianya harus dibuktikan Menstrianya harus jelas Menstrianya harus harus spesifik Dan kalau politik itu memang jadi agak ribet itu ya Dia bisa saja mengatakan banyak hal sebetulnya Saya tidak melakukan itu Saya menyumbang karena tujuan awalnya Mungkin Ya macam-macam sebetulnya Betul Saya kira itulah kepentingannya proses hukum kan Kalau sudah masuk pengadilan Saya kira itu independensi pengadilan kan sangat tinggi Jadi dia tidak boleh ada warna politik Atau intervensi politik Saya kira itu lebih Makam agung dan jajarannya Dan pengadilan itu saya kira lebih Dalam posisi yang menentukan Oke Kalau dari penelusuran Pak Dian PPATK terhadap Saracan misalkan Itu kan sebetulnya ada beberapa bagian Ada beberapa orang gitu Nah apakah memang aliran dana itu Itu sampai kepada semua orang itu Atau sebetulnya hanya sebagian Artinya gini Kita bisa menganalisa bahwa Sebetulnya Sebagian dari kelompok-kelompok ini Adalah bagian-bagian dari orang-orang Yang termakan hoax juga sebetulnya Mereka bersimpati sama mereka Mereka tidak menerima apapun Hanya bagian dari Apa namanya Simpatisan yang akhirnya Ikut-ikut menyebarkan hoax juga Ya Betul itu Pak Rudy Jadi saya kira memang harus dilihat Men seriannya tadi kan Nah itu dia Intensinya itu harus dilihat Karena saya kira salah satu hal yang menjadi Konsens sekarang Dalam konteks misalnya penanganan terorisme Misalnya kan Itu kan crowdfunding misalnya Crowdfunding itu memang memungkinkan Semua orang kan bersimpati Kemudian Organisasi atau orang ini Kemudian mencantumkan nomor rekeningnya Kemudian orang Mentransfer uang ke situ Crowdfunding Terorisme pakai crowdfunding Oh iya Sekarang kan antrenya sudah ke arah sana Walaupun Walaupun Bisa dikatakan sebelumnya kan Jelas ada Ada pendanaan dari Misalnya dari pihak-pihak tertentu Sekarang itu kan beralih Apakah ini dia Pendanaannya ada yang Self-financing gitu kan Terus kemudian juga ada yang Crowdfunding Dalam pengertian dia Menggunakan media masa Oke Kalau yang saya rasin kemarin Ya Saya kira Kalau Sangat mungkin itu terjadi Seperti itu Sekalian Jadi Sangat mungkin terjadi itu Sehingga memang ini Perlu ada Saya kira pengadilan Perlu Menjalani Kasus-kasus seperti ini Keputusan tetap ada di pengadilan Betul Apa namanya Fonisnya itu memang disana Apakah memang itu terjadi Seperti itu atau enggak Tapi kalau dari hasil penelusuran PPATK Apakah ini ada Apa Pendonor utama Dan ada pendonor-pendonor lainnya Atau hanya ada satu kelompok Yang mendonor Kita saya kira tidak bisa Agak sulit Mendiskripsikan Apalagi dengan jumlah uang Yang Sebesar itu saya kira Untuk mendiskripsikan Apakah ini adalah Pendonor utama Besar itu artinya Sangat besar Atau Sebetulnya Tidak signifikan Tidak besar Tidak besar Apalagi kalau diperbandingkan Dengan kasus narkoba Yang saya sebut tadi Pasti kalau narkoba Itu luar biasa Itu mungkin Apa namanya Uangnya juga Bukan 1-2 triliun Pastinya Dan itu hanya Apa namanya Jaringannya juga luar biasa Kemana-mana Kalau Apa namanya Khox ini Saracen sama MCA Kan sebetulnya juga Enggak terlalu Tapi orangnya memang ada Dimana-mana juga ya Saya kira Bidia sosial itu kan Murders Jadi bisa digunakan Dimana saja Di negara ini Atau dengan Dengan pihak luar juga Sudah biasa Dan umumnya Ini kalau Pendonornya itu Memang orang yang ada Di Jakarta Enggak harus Enggak harus Tapi hasil penelusuran PPATK Yang Saracen Memang tidak harus Ada di Jakarta Tapi ada di Jakarta Tidak semuanya di Jakarta Tidak semua di Jakarta Oke Pak Dian Kita akan Apa namanya Ini ada Satu telepon Oke Kita angkat Pak Marolop ya Oke Pak Dian Ini ada Satu penelpon Kita angkat Pak Marolop dari Jakarta Selamat pagi Pak Marolop Halo 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 Ya Pak Marolop Selamat pagi Silahkan Pak Selamat pagi Selamat pagi Gimana Pak Ya Jadi memang Halo Ya silahkan Silahkan Ya memang Untuk apa ya Dana untuk Penyebar waks ya Ya Jadi memang itu Biaya murah ya Untuk memenangkan Suatu Apa ya Pengaruh gitu Suatu Isu Ya Apalagi dalam Proses pilkada Oke Gitu Pak Marolop melihatnya Seperti itu ya Oh ya Ini pasti sangat politis ya Sangat politis Kan ada Sudah ada penelitian Yang dilakukan oleh Apa Apa Penelitian bahwa Polanya sekarang beda ya Kalau dulu Sebaran kebencian itu Ujaran kebencian itu Banyak disebarkan oleh Orang-orang yang Menginginkan Kilafa Negara Kilafa Negara Kilafa Tapi dalam beberapa tahun Terakhir ini Ini Partisan politik Oke Dan Menurut Pak Marolop Ini pasti ada yang Mendanai Oh ya Pasti ada yang mendanai Pasti ada yang mendanai ya Oke Pasti mendanai Karena ini gini ya Ini jauh lebih murah Dibanding Memberikan uang ke pemilih Oke Baik Pak Marolop Terima kasih banyak Pak Sudah bergaung bersama kami Nanti mungkin Pak Dian bisa menanggapi soal ini Tapi kita jeda sebentar dulu Pak Dian Pemirsa jangan kemana-mana Dialog masih akan kembali usai jeda